Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahumma sada'ala sinna muhammad wa ala ala sinna muhammad dan ma'abad Kitabul Hikam, Hikmah 3.8 Qala'al ma'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darini, amin La tata'adda, jangan melewati niyatu himmatika ila ghairihi, niyat tujuanmu kepada selain Allah Fal karimu, maka Allah, Zat yang maha, termawan La tatakhattahul amalu Tidak melangkahinya harapan-harapan Ini tidak menafikan perintah tawassul kepada Rasulullah SAW Kepada para nabi, para rasul, para malaikah, para wali Tidak Juga Tidak menafikan kasab ikhtiar Juga tidak Yang dimaksud Sayyidi bin Atta'illah ini Hati Hati kita Tetap Di dalam kita bertawassul kepada Rasulullah SAW Kepada para malaikah, para nabi, para rasul, para wali Tetap tujuan kita memohonnya kepada Allah SWT Jangan sampai disalah fahami Ajaran ini Menafikan tawassul kepada beliau-beliau itu Ayla taj'al qasdaka Mutakadiyan ila ghayrihi ta'ala Fal karimu la tatakhattahu amalul muammilin Fa inna dal himmatil aliyyati Ya'nafu min raf'i hawa'ijihi ila ghayri karim Wala karima Alal haqiqah illa rabbil alamin Ada hasil Tapi sebenarnya Kalau Yang Bertawassul itu Orang yang sahihul ektigad Tidak akan pernah Keliru Tetap Saya pernah membaca Kalau tidak salah Syekh Yusuf bin Ismailan Nabhani Atau beliau meriwayatkan Salah satu ulamak lain Sampai ngomong begini Boleh cek Umah huwa ma'anah ya Boleh cek katanya Keliling Tanyakan Kepada orang-orang Yang bertawassul Di makam-makam wali Kepada orang-orang Yang bertawassul Di magam Rasulullah Tanya mereka satu persatu Dari yang pertama Sampai Yang terakhir Apakah mereka meminta Kepada kuburan Apakah mereka meminta Kepada orang-orang Yang dikubur Tidak Mereka Meminta hanya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sama sekali Kalau kita mau jujur ya Di hati kita Ini jelas yang saya maksud Dengan kata-kata kita ini Orang yang sahih Saya tidak bicara Orang yang Iktikotnya Masih Belum Bersih Juga orang yang Pemahaman Tohidnya Masih belum sempurna Itu jangan disalahkan Ajaran Tawassul Kalau untuk kelompok itu Saya bicarakan Di sini Orang yang Iktikotnya Sudah sahih Kita kalau ziarah Ke Makam-makam wali Mulai dari rumah Sampai Di makam wali Sampai balik Lagi ke rumah Ya tetap kita mau doa Doa itu Kepada Allah Itu tidak akan Robah itunya Tidak beda Dengan kita Meminta doa Kepada orang tua Kepada Kakek Nenek Kiai Orang yang kita Anggap soleh Kita hanya Ada kepercayaan Bahwa kalau mereka Yang memohon Kepada Allah ta'ala Jelas lebih cepat Karena Nah ini paling yang muncul Di pikiran kita Karena apa Di antara Surut Istijah Batut doa itu Haklul halal Di antara Surut Istijah Batut doa itu Selain makanan halal Menyatunya Pikiran kita Hanya kepada Permohonan Yang dituju Yang dituju Kepada Allah ta'ala Lost Tidak terhalang Ingatan-ingatan lain Itu kan sulit Kita punya Pemahaman Bahwa Para kiai Para haba'i Para as-satid Para ulama' Salihin Terutama Yang sudah Meninggal Di Alam barzahnya Masing-masing Jelas mereka Lebih Bersih Lebih Murni Lebih Pas Untuk berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada kita Itu yang Menyebabkan Orang-orang Salih itu Senang berdoa Di makam-makam wali Terutama Di Megam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Di Tempat-tempat Mustajabah itu Karena tahu Bahwa dirinya Tidak lengkap Syarat Untuk Berdoa Sama sekali Tidak ada pikiran Bahwa Memohonnya Kepada mereka Kayak yang dituduhkan Sirak-sirak Itu Tidak ada Tidak ada Kesana-sana sekali Ini Ada tambahan Keterangan Dari Syaratnya Wa'alam Ketahuilah Olehmu Anna Talaba Minal Khalqi Al Munafi Lil Ubudiyyah Huwa Talabu Minhum Ala Wajhil Iqtimaadi Aleyhim Wal Istinadi Ileyhim Wal Ghaflati Fi Hali Talabi An Allah Ta'ala Ini Yang tadi Saya terangkan Jadi Memohon Kepada Makhluk Yang bertentangan Dengan Ubudiyah itu Meminta Kepada Makhluk Sambil Menyimpan Kepercayaan Bahwa Kita Bersandar itu Kepada Dia Kepada Mereka Bukan Kepada Allah Dan Lalai Ketika Kita Meminta Saat Kita Di Makhluk Wali Makhluk Nabi Seolah Allah Tidak ada Mintanya Kesitu Itu Yang Keliru Tetap Jadi Kata Shaykhun Abu Yahya Dan Orang Orang Salah Ziarah Kan Pasti Ada Kami Berziarah Kepadamu Imtithalan Di amri Nabi Muhammad Karena Melaksanakan Perintah Nabi Nah Itu Tetap Ingat Saya Datang Kesini Melaksanakan Perintah Rasulullah Kami Mohon Doa Mintakan Kepada Allah Gitu Yang Benar Amma Talabu Minhum Min Haythu Kaunihim Asbaban Wa Wasaitah Ma Al-Yakimadi Fi Naylil Matlubi Ala Allah Wa Ru'yati Annahul Mu'ti Falaysam Muna Fiyan Lelaw Budiyah Ada pun Kalau Meminta Kepada Makhluk Dengan Pemahaman Ini Hanya Asbab Kasab Ikhtiar Iktimatnya Persandaran Hati Bahwa Yang kita Minta Itu Tetap Pemberi Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Masalah Sama Sekali Padahal Semunafian Lelaw Budiyah Seseh Abu Yahya Itu Kalau Lagi Ziarah Ke Sunan Gunung Jati Ke Wali Songo Ada Orang Orang Biasa Di Makam Sunan Ada Orang Lempar Luang Ke Pintu Saya Sedang Tidak Akan Membahas Itu Kita Hukumi Apa Harus Bagaimana Tidak Lagi Kesana Silahkan Orang-orang Alif Gih Yang Membahas Itu Saya Hanya Membahas Apakah Etikot Mereka Itu Keliru Saya Jawab Tidak Mempar Itu Kan Pernah Dulu Itu Waktu Itu Saya Syekhuna Abu Yahya Kalau Tidak Salah Hadir Yuga Ada Almarhum Satu Abu Hamid Banyak Satu Satu Kiai Saya Kayaknya Tidak Ikut Saya Dengar Riwayat Dari Dari Bu Ya Dan Dari Yajangan Abu Hamid Terus Ada Ulama Yang Lumayan Tenar Di Jakarta Ikut Ziarah Itu Mempersalahkan Masalah Ngelempar Uang Ke pintu Sampai Sekarang Masih Ada Adat Ngelempar Fulus Uang Logam Lempar Jadi Si Ustadz Jakarta Yang lumayan Tenar Itu Ahli Ziarah Sunni Seperti Kita Cuma Tidak Cocok Aneh Itu Jawabannya Bu Bukan Sedang Mengomentari Hukum Yang Lempar Saya Tidak Bahas Itu Silahkan Tanya Ke Pukoh Yang Lagi Di Komentari Sama Bu Yaitu Orang Orang Yang Menyalahkan Itu Tidak Mengerti Satu Satu Yang Dimaksud Bu Yaitu Wahdani Jadi Saya Faham Maksud Beliau Selagi Orang Ziarah Itu Iktiqatnya Al-Mu'ti Hualah La Basah Tidak Ada Masalah Sama Sekali Mau Lempar Bunga Mau Lempar Itu Saya Faham Larinya Kesana Asal Kita Tetap Kuat Al-Mu'ti Bukan Maulana Sherif Tapi Allah Kalau Saya Sering Menerangkan Pelajaran Yang Saya Dapat Di Giren Dulu Waktu Ngaji Sama K. Ahmad Jadi Gini Kalau Iktiqat Yang Memberikan Allah Dengan Wali Songo Dengan Wali Ini Contoh Wali Songo Kan Itu Ziarah Sunan Gunung Jati Kerjasama Itu Mushrik Jadi Allah Dengan Sunan Gunung Jati Kerjasama Memberi Hajatnya Orang Ziarah Itu Mushrik Iktiqat Syirik Kalau Iktiqat Yang Menciptakan Mustajabnya Doa Orang Ziarah Sunan Gunung Jatinya Menciptakan Kudro Tirodatnya Dari Sunan Gunung Jati Kafir Sudah Nah Iktiqat Yang Benar Bagaimana Iktiqat Yang Memberikan Terjadinya Permohonan Orang Ziarah Ini Allah Saja Berbarengan Nah ini Berbarengan Dengan Ziarah Sunan Gunung Jati Atau Wali Songo Atau Wali Wali Berbarengan Saja Itu Iktiqat Sahih Dari Ahlu Sunnah Waljamah Dan Itu Memang Yang Terjadi Al-Mu'tih Wallah Al-Mu'tih Wallah Seorang Itu Salah Pikir Kalau Kata Saya Kalau Kita Mau Mikir Masuk Masjid Kepala Ditaruh Lantai Memang Allah Ada Di Lantai Kenapa Kepala Ditaruh Di Lantai Waktu Kita Sujud Apa Kita Iktiqat Allah Ada Di Bawah Terus Kita Menghadap Ka'bah Tiap Solat Apa Allah Ta'ala Lagi Di Dalam Ka'bah Enggak Itu Kan Imtisal Amrillah Saja Tetap Allah Ta'ala Itu Kul Wallahu Ahad Allah Assamad Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakud Lahu Kuf Wann Ahad Bimakna Lathani Lahu Tidak Ada Yang Menduai Allah Ta'ala Jadi Adanya Kita Sujud Kepala Ditaruh Lantai Sembayang Menghadap Ke Ka'bah Imtisal Amrillah Selesai Ma'al Itigad Bahawa Allah Ta'ala Itu Laita Qayyadu Wimakadin Wala Zamanin Wala Jihatin Wala Sahu Wafijia Itigad Allah Ta'ala Tidak Ada Terikat Tempat Tidak Terikat Waktu Tidak Terikat Arah Tidak Berada Di Salah Satu Arah Tidak Berada Di Salah Satu Tempat Tetap Allahu Mujud Qadimun Bagim Mukharifun Al-Khalqi Bil-Aqlaqi